Intro Terus sekitar 2 bulan yang lalu sebenarnya 2 bulan yang lalu lah Jadi pada saat itu kan saya Habis saya ngobrol sama orang tua Sama ibu mertua Soal hati-hatnya Soal bagaimana cara bikinnya Lalu besokannya saya coba untuk bikin Dan ternyata berhasil Saya bisa bikin seperti apa Dengan resep mertua Dan cara yang proper Seperti yang dia buat Dan dengan rasa yang sama juga Lalu dari situ kita mulai berpikir Sepertinya di luar sana Kayaknya memang juga lagi banyak Untuk konsumsi Seperti ini Maksudnya impositas yang memang kita dapetin Dari lewat herbal Bukan yang lewat Kemarin-kemarin ini kan memang orang sempat sebegitu Berlebihannya ya dalam membeli obat, vitamin, dan lain-lain Itu karena Sanik Dengan Karena COVID ini Termasuk mungkin kita yang juga tempat Menyetok vitamin, dan lain-lain Tapi Suat saya pikir-pikir lagi Karena ini memang tentang kita konsumsi secara rutin Secara regular Dan Secara Apa namanya Secara naruri Kita mikir ya better Konsumsi yang herbal aja Dan saya rasa di luar sana juga banyak Yang Yang menguntukkan gitu Lalu saya sempat tanya-tanya Beberapa teman Dan memang mereka juga Maksudnya juga mengkonsumsi jamu dan bahkan Sekarang tidak sengaja Saya lihat demand di luar sana juga Sudah mulai Misalnya jamu juga mulai banyak diminati Mulai banyak dicari gitu Ya mungkin juga salah satu impactnya karena Bapak Presiden kita Sumpah kemarin memplokori The way dia Menjaga daya tahan tubuh lewat jamu gitu Jadi saya ngerasa Oh ini sebuah Sebuah bisnis yang Sepertinya ini bisa menjadi sebuah bisnis yang organik gitu Jadi yang Ya memang secara Secara modal kita Memang kita punya Maksudnya kita tahu cara bikinnya Kita tahu cara mengkonsumsinya Dan Secara demand juga saya rasa Di luar sana juga orang Banyak menggisukannya Jadi itu akhirnya kita pelan-pelan Mencoba produksi dan mencoba Tawarin ke teman-teman Dan sebegitu responnya ternyata Sebedis kebaiknya gitu Dan karena rasanya pun juga Beda dengan jamu yang lain juga Jamu rayu ini bukan seperti Apa ya Kita bukan seperti Sebuah Varian-varian jamu gitu Jadi memang Ini resep warisan yang dimiliki oleh Ibu Merkuan saya Yaitu ya Bentukannya hanya seperti itu Ingrediensnya Cara buatnya Jadi memang tidak ada Sarihan dan tidak ada Opsi lain gitu Cara pengkonsumsi kalian juga sama Sebenarnya bahannya sangat sederhana ya Bahannya itu Jahe putih sama Bawang kating Bawang kating biar dapat wanginya Karena ibu Masyiatnya juga beda ya Di bawang kating-kating itu Terus kita ada Cuka apel Dan di cuka apel itu Kita ada lemon Dari lemon itu semuanya Ditutup sama Madu Madu asli Posingannya kita pakai madu Royal Jail 350 ml Kita minumnya pakai sendok makan Seperti itu Kayak kita minum jamu Eh sorry Kayak kita minum madu Gitu Cukup satu sendok makan sebenarnya Secara Secara kebutuhan tubuh Sebenarnya Hanya cukup sampai sendok makan Karena ini Kita proses ini Bukan cuma direpus Bukan cuma di Bukan cuma di Blender Tapi ada banyak banget Proses sampai dia jadi Jadi Yang seperti ini Gitu Ada penggodokan juga Dari kita blend Lalu kita Godok Seperti itu lah Cukup lama sih bikinnya memang Agak cukup tiring Tapi memang Beda Hasil sama rasanya Jamu ini Gak ada fermentasinya Terus Jamu ini Tidak menggunakan pengawet Sama sekali Terus Memang proses yang Wajib Disampaikan Dari Ibu saya sendiri adalah Jangan lupa digodok Untuk membuat ini Jadi lebih tahan lama Dan lebih Lebih terasa Hasilnya Jadi emang proses Godoknya itu bisa Maksimum Paling maksimum Itu 6 jam Dari mulai Prosesing Pembuatan potong Bawangnya Berkilo-kilo itu Itu bisa Sampai 1 hari penuh Baru jadi Itu sih Istimewanya Disitu Dari jamurayu itu Yang penting Isinya itu adalah Disini Kita ngomongin jamurayu Disini ngomongin Gawai jiwa Raga Rahayu selalu Itu yang ketika Dijalani Terasa bahagia Jasman Tuhan Ketika dilakoni Selalu merasa Bersyukur Dan sabar Ketika ditekuni Semakin mengenal Sama siapa yang Menciptakan kita Sebenarnya Sesimpel itu Kalau dibilang Proses pembuatannya Itu luar biasa Kayak awal pun Juga sempat merasa Ini cuma sesimpel Dimasak Dan dibelangi Tapi ternyata Beda Sebenarnya Ternyata panjang banget Dan saya baru paham Kenapa jadinya Ternyata Yang jadi itu Adalah hasilnya Jadi benar-benar Benar-benar Istilahnya Kayak Nebiangnya Dan kita sematkan juga Dengan lewat doa Dan Itu salah satu Kesemuaannya juga Jadi tidak Berjanda Karena saya juga Oleh Ibu Pertua Dilarang untuk Tidak menyematkan doa Ketika kita Mengbodoh Jambu Rai Menurut saya Personally Dua hal itu Yang paling istimewa Dari si Jambu Rai Dan Dan rasa Jadi kalau Orang melihat Jahe bawang putih Kesannya Kayaknya Bawang putihnya Akan Mencolok banget Tapi ternyata Setelah lewat kita Dilewat proses Pembuatan itu Tidak seperti Yang dibayangkan Jadi memang Rasanya malah enak Menurut saya Apalagi ketika lewat Ke leher Dan masuk ke Sampai ke Dada Itu Itu Beda banget Rasanya Pengennya sih Ini lebih Dikenal lebih banyak orang Pasti Dan Mimpi kita Pasti ini akan masuk Ke retail Gitu Dan Insya Allah Terwujud Dalam waktu dekat Amin Itu sih Mimpi kita Pengen Jamurayu ini Diketahui Dan bermanfaat Untuk Lebih banyak orang lagi Karena Kita sendiri sudah Benar-benar Rasakan manfaatnya Kamu sendiri Ya Udah jelas Ini udah disampaikan Dimana kita bisa Menyampaikan itu Menjadi manfaat Itu Cukup sederhana Mimpinya Mimpinya Sudah tercapai Lalu Untuk Diikuti dengan Retail Diikuti dengan Kesuksesan Atau diikuti Dengan yang lain-lain Semua juga pengen Diikuti sama hal itu Yang paling penting adalah Gimana caranya kita Ngelakoni ini Dengan Bahagia Gimana kita Ngejalanin ini Dengan Lahir batin Gak kerasa Just man Gak ada ngeluhnya Begitu itu Sudah dijalani dengan Baik Mimpi kita Sederhananya Manfaat ini Sampai ke orang Yang benar-benar Kita rasain Manfaatnya Buat kita juga Sesederhana itu Sampai detik ini aja Sudah terwujud Dengan mimpi ini Di teman-teman kita Di saudara-saudara kita Ngerasain Benefit dari Dari khasiat kita ini Yang murahnya Gak ada Kalau saya sih Menurut saya Selalu Pikir positif Itu sih Yang paling penting Karena Semua itu Apa namanya Instruksinya Dari hati Dan dari pikiran Karena Apapun Yang kita lakukan Bagaimanapun Preventive Kesehatan Yang sudah kita lakukan Tidak akan Efektif Kalau hati Dan pikiran Kita tidak Terus Itu sih Yang paling Menurut saya Yang paling penting Terutama Ketika Segala macam Informasi Memborbar Kita Lewat Segala macam Media Harapannya Jamur Raya Bisa Meng-complete Kebutuhan Dari Denkari The New Normal Ini Jadi Saya paham Maksud dari The New Normal Karena Isinya Akan Shifting Pemahaman kita Terhadap Gimana kita Menjaga Kesehatan Dan Mungkin Tidak semua Akan Kita Tidak Bisa Membuat Orang Memasuk Kedalam Pemahaman Kita Tapi Saya Rasa Jamur Raya Sudah Bisa Menjadi Media Pengantar Supaya Kebutuhan Masyarakat Saat Ini Terpenuhi Lewat Jamur Raya Dari Proses The New Normal Ini Terpenuhi Terpenuhi